Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom dan di video kali ini, gue akan ngomongin bagaimana cara mudah atau cara gampang untuk memodifikasi motor Honda Tiger karena kita semua tau bahwa keluarga Honda, terutama Honda Tiger, Mega Pro dan kawan-kawan sejenisnya itu enak banget, relatif lebih mudah untuk dimodifikasi nah, gue akan mencontohkan dengan motor yang baru kelar ini Honda Tiger yang modifikasi sebenarnya pengerjaannya simple mungkin chatnya aja yang agak ribet, tapi sebenarnya untuk teknis pengerjaannya gampang banget dan teman-teman bisa lakuin di rumah untuk Honda Tiger sebenarnya pengerjaannya sih relatif lebih mudah kenapa? karena stylenya udah sama kayak motor-motor style retro pada zaman dahulu paling tinggal mengerjakan sasis di bagian belakangnya aja dan juga penggantian kaki-kaki nah, untuk kaki-kaki, Honda Tiger ini sebenarnya menggunakan suspensi originalnya yang kita ubah menjadi suspensi Bison sebenarnya teman-teman bisa ganti dengan suspensi apa aja yang lebih besar supaya kesana lebih kopoh nah, kebetulan, customer-nya ini pengen pakai ban yang ekstra gede di bagian depan yaitu Sinko Big Block ukuran 130 alhasil, gue harus melebarkan segitiga dari Yamaha Bison ini lebih lebar supaya muat ban 130 kalau pakai upside down seperti Sabre sebenarnya dia nggak perlu dilebarin, udah lebar tapi karena Bison memang harus dilebarin lagi apalagi kalau teman-teman masih mempertahankan suspensi depan Honda ya pasti harus lebih lebar lagi intinya gitu, tinggal main di kaki depannya aja nah, untuk sasis sebenarnya keluarga Honda tuh udah rata sasisnya paling dia agak naik sedikit tinggal adjustment-nya aja kalau di sini kita ngerjainnya dari bagian tengah ke belakang pembentukannya, dan juga di sini juga dibentuk ulang lagi di shaping ulang jadi bentuknya lebih manis jadi sebenarnya pengerjaannya nggak sulit teman-teman bisa kerjain sendiri di rumah gagal itu bisa belajar lah jadi nggak usah takut gagal spare part-nya juga udah banyak yang jual bisa dicari di SAC produk jadi nggak terlalu sulit, kayak gitu jadi untuk sasis nggak terlalu susah kan, dan dia juga originalnya Honda Tiger yang versi lama udah dual suspensi kalau mau dijadiin dual suspensi, kalau yang mungkin yang kesini-sininya udah monosok jadi memang harus dibikinin mounting atau dudukan untuk double suspensi untuk swingarm sebenarnya ini diganti kalau versi yang ini diganti sebenarnya swingarmnya Tiger memang harus diperbesar atau diperlebar karena memang penggunaan ban seperti ini ban ukuran 150 pasti mentok cuman bukan hanya swingarmnya aja untuk memasang ban ukuran 150 ke atas kelemahannya keluarga Honda ada pada gear yaitu gearnya terlalu masuk ke dalam sehingga kalau temen-temen lihat, disini gue buka supaya bisa dicontohin ini sengaja diginiin biar dicontoh biar bisa temen-temen lihat ini adalah gear gendong gear yang dikeluarin supaya rantainya keluar jadi kalau cuman ganti arm lebar doang bannya masuk iya tapi rantainya nyabat ke ban sehingga harus dikeluarin seperti ini kurang lebih kalau untuk bodi-bodi sebenarnya juga dibuatkan sesuai kebutuhan jadi model tankinya, model cover sampingnya, sparkboard depan dan belakang dan perlengkapan variasi yang lain itu sebenarnya tergantung selera dan juga konsep cuman tinggal detail produksinya aja yang mungkin harus lebih apa ya harus lebih detail atau lebih mengetahui cara dan komposisi mengerjakan ini supaya terlihat lebih enak atau lebih keren kayak gitu nah gak terlalu susah kan temen-temen untuk mengerjakan ini tankinya banyak yang jual di SAC produk ada headlamp segala macem udah banyak jadi gak ada alasan untuk temen-temen gagal atau takut untuk memodifikasi motornya sendiri tinggal calling SAC aja iklan tinggal calling SAC aja untuk menyediakan spare partnya atau pengen konsultasi juga boleh langsung datang ngeliat-liat kayak gitu jadi inilah hasil akhir Honda Tiger versi street art custom bener-bener simple untuk pengerjaannya yang detailnya cuman ini aja oh iya ngomong-ngomong detail painting disini ada naga-naga gua gak tau kenapa customer pengen banget gambar naga di motor ini kita tanya aja sama firman dari SAC painting kenapa sih dan bagaimana kesulitannya mengerjakan motor ini gua dengernya ada revisi yes firman kerja ini buat SAC painting kenapa? Bokor 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 ini dia konsepnya mau apaan dong? konsep gambarnya dia minta gambar naga sih di posisi kanan kiri kanan kiri ben cuman gua kasih list warna hitam iya 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 yang yang 3 gagal orangnya gak mau nah yang keempat ini sih udah fix iya mudah-mudahan nanya gak ada revisi lagi dan sebelum gua akan tes ride motor ini seperti apa detailnya yang dipakai di motor ini ini dia iya iya motor ini basic nya adalah Honda Tiger yang kebetulan dikirim oleh customer-nya dari Surabaya menuju Depok untuk dimodifikasi di street art custom konsep yang dipilih sebenernya simple banget Yang kalau teman-teman lihat modelnya, sebenarnya teman-teman bisa memodifikasi sendiri di rumah. Tentunya dengan spare part yang disediakan di Street Art Custom. Nah, untuk suspensi depan, tim Street Art Custom menggunakan suspensi Yamaha Bison yang kebetulan segitiganya dilebarin. Supaya ban depan big block ukuran 130 ring 17 bisa gampang masuk. Begitu juga dengan bagian belakang. Ban belakang big block 150 ring 17 terpasang secara sempurna karena menggunakan swingarm bikinan dari Street Art Custom dan juga gear depan yang digendok. Untuk bodi-bodi seperti tanky, sparkboard, cover samping dibuat dari plat galvanis berukuran 1 mm. Headlamp depan menggunakan Daymaker Spider Eye. Speedometer menggunakan speedometer digital. Sand dan stoplamp menggunakan LED bread style. Spion menggunakan spion high sider. Stang menggunakan stang flat bar. Dan juga handgrip menggunakan handgrip recoil. Slancer motor ini menggunakan slancer M4 bikinan Street Art Custom. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram, at sacproduk dan juga at sacdewata. Dan kini saatnya kita untuk test ride motor Honda Tiger. Ya, kita test ride dulu. Sebelum kita kirim ke Surabaya. Baikus, jangan lakus. Ke surabaya. Kita di pedals, ke surabaya. Keur innovation. Keur Constant. Keur experiments. Keur leap. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton